Kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil lingkungan Pemkap Ngawi cukup tinggi. Selama tahun 2021, terdicatat 14 pelanggaran indisipliner yang dilakukan PNS yang berbuntut satu orang PNS dipecat. Pemkap Ngawi perlu memperkuat kembali integritas para pegawai negeri sipil atau PNS lingkungan setempat. Hal ini seiring dengan masih adanya kasus indisipliner yang dilakukan para abdi negara dan masyarakat tersebut. Selama tahun 2021, terdicatat 14 PNS atau ASN melakukan tindakan indisipliner. Kabit Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau BKPSDM Ngawi, Wuryanto Saksomo menyatakan. Pada tahun 2020 lalu, terdicatat 9 PNS nakal yang dihukum. Tahun 2021 kemarin, terdapat 14 PNS. Dari jumlah itu, 6 diantaranya termasuk kesalahan berat. Bahkan seorang PNS kena sanksi hingga pemejatan. Untuk yang ringan ini, yang tiga orang itu hukumannya adalah teguran lisan, itu karena tidak masuk tanpa alasan. Jadi sampai dengan lima hari kerja, tidak masuk tanpa alasan. Dikasih hukuman teguran lisan. Kemudian untuk yang tingkat sedang, itu dari penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan turun pangkat selama setahun. Itu karena yang pertama adalah melakukan tindak pidana. Ada yang karena melanggar perda, sehingga diberi pidana purungan, itu diberikan turun pangkat selama setahun. Kemudian ada yang pelanggaran pidana karena penggelapan. Itu juga turun pangkat selama setahun. Kemudian ada yang tidak masuk tanpa alasan. Itu diberi turun pangkat satu tahun juga. Sama berapa hari ini? Itu kalau yang sedang itu lebih dari 16 hari kerja. Kemudian untuk yang tingkat berat, itu ada yang diberhentikan karena tidak masuk tanpa alasan selama lebih dari 46 hari. Wuryanto menambahkan, mengingat masih tingginya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS ini, maka upaya pembinaan juga terus dilakukan. Tidak hanya dari OPD, juga dari pihak BKPSDM juga terus melakukan pembinaan terhadap para abdi negara ini. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.